Bismillahirrahmanirrahim. Di rawat sejak sasa siang, dinyatakan meninggal dunia Kamis Petang, usai terkonfirmasi positif COVID-19. Jam 16.31, tepatnya tadi. Yang rencananya, tadi pagi kami rapat bersama keluarga, bersama para dokter, untuk bisa mengambil tindakan tepat. Karena kalau di sini fasilitasnya mungkin masih kurang. Kita ingin dirujuk ke Surabaya. Nah, akhirnya bersepakat kita lakukan karena oksikit dalam darahnya itu sudah turun di atas 80, di bawah 80. Setelah dilakukan pemulasaran di kamar mayat RSUD Abdurrahim, jenazah langsung disolatkan di Pendopo Agung dengan tanpa diturunkan dari ambulans. Bupati Jombang, Jawa Timur, Munjidah Wahab dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes swab sebanyak dua kali. Munjidah dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 sejak 14 hari lalu dan sempat melakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Munjidah Wahab sempat melakukan isolasi mandiri di rumah dinas di Pendopo Kabupaten Jombang, namun kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya pada Senin lalu. Telah melaksanakan isolasi mandiri selama 10 hari di rumah dan dilanjutkan perawatan untuk pemulihan secara maksimal di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Alhamdulillah, sampai detik ini perkembangan kesehatan beliau semakin membaik. Satgas penanganan COVID-19 Kabupaten Jombang belum memberikan keterangan resmi terkait tracing Bupati Jombang Munjidah Wahab. Tim Liputan, CNN Indonesia